Drama Korea terbaik TransTV yang meraih rating tertinggi. Yoon Hee berubah pikiran dan bertekad untuk mendukung putrinya bernyanyi. Saat Jenny merayakan penerimaannya di SMA Seni Cheong Ah, Rona menyadari bahwa audisi itu telah dicurangi. Berkat informasi misterius, dia menyadari Sol Ah adalah putri kandungnya. The Penthouse, Senin sampai Jumat jam 6 sore di TransTV. Hai selamat siang semuanya. Hari apa kabar? Ini hari apa? Hari Senin ya. Setelah minggu lalu ada banyak sekali event-event hari Valentine ya. Mudah-mudahan hari ini masih penuh dengan bunga-bunga. Hati-hati, saya Kak Rose. Hari ini dengan ceria-ceria menemani Anda di acara Rumpi. No Secret. Senang sekali, meriah sekali hari ini ya. Oke, seperti biasanya hari ini sebelum kita ngerumpi sama tamu-tamu ya, bersantai, duduk manja, nonton, dengerin cerita-cerita mereka. Kita kepojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baiknya datang dari dunia nyata maupun dari dunia bayang. Oke, ada yang berusaha nulis-nulis di ujung sana, tulisannya kecil banget. Enggak tahu ya, mata saya ini progresif, plus minus, itu enggak kelihatan buram semuanya ya. Oke, baiklah. Jadi kita mulai aja sekarang di pojokan ini adalah, ini, ini, ini berita yang paling hot. Ini adalah Ashanti, ini baru saja, Ashanti Aurel, itu baru saja mengumumkan kalau mereka itu positif COVID ya. Lakukan PCR test Ashanti Aurel, Azril, dan Arsi positif COVID-19. Ini baru-baru hari ini mereka umumin ya. Jadi kalau kata Ashanti, dia itu sebenarnya rutin karena punya penyakit bawaan. Minggu lalu tes PCR itu hasilnya negatif. Tapi semalam dia bilang dia demam, badannya enggak enak, setelah di PCR ternyata positif. Dan bukan cuma dia aja, Aurel juga, Azril juga, terus anak yang kecil, Arsi juga gitu ya. Nah, ini kemudian, ini postingan dari siapa ini? Postingan dari Aurel ya. Hai guys yang pernah ketemu kita atau apapun, please check ya. Kita rajin banget PCR dan lainnya dan selalu negatif. Semalam kita cek kita positif COVID, katanya gitu. Jadi ada banyak kan yang, mereka kan juga ketemu bareng. Bahkan Aurel ini juga baru ngumumin ya sama Atta bahwa mereka punya rencana pernikahan untuk menggelar akad nikah pada tanggal 21 Maret ya, bulan depan gitu. Makanya banyak komentar netizen yang, waduh Atta, Atta juga harus tes nih kan baru ketemu ya. Sering ketemu juga sama Aurel kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat komentar netizen ini. Cobaan calon pengantin katanya ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan segera pulih ya buat keluarga Ashanti, A, ada Aurel juga, Arsi sama Jill ya. Coba kita lihat lagi komentarnya, gak jadi nikah dong, semoga lah kesembuh. Gimana sih gak jadi nikah? Ya kita kan belum tahu nikahnya masih bulan depan. Ini baru tanggal 15, tengah-tengah bulan Februari ya. Ya doain aja, mudah-mudahan pada saat isolasi, ya gak ada gejala yang berat, jadi bisa segera sembuh. Abis itu Maret, ya masih lama lah ya, bisa lah ngurusin lewat online juga. Ata Halilintar, ini apa lagi? Kenapa diulip lagi? Ada komentar lagi yang lainnya? Ini kan tanggal 21. Rumahnya keramean. Ada yang komen gitu. Ya mungkin rumahnya keramean selama mereka gak jarang keluar-keluar ya mungkin. Kalau di situ-situ aja kan ya gak tahu deh aku ya. Bang, PCR bang, calon bini covid positif. Abang bisa jadi ketularan katanya gitu. Kita belum tahu, Abang udah, Abang Ata udah, ini belum. Belum ada update-nya dari Abang Ata Halilintar ya. Itu Loli positif. Itu apa sih artinya? Buruan cek juga deh. Oh kenapa digituin sih? Kan ketemunya intens, mana dah deket tinggal Maret. Semoga semua diberi kesehatan. Amin. Lagi, ada lagi komentarnya? Gak ada ya. Ya gitu zaman sekarang ini memang kita harus rajin-rajin tes ya kan. Harus hati-hati dan jangan lupa selalu tiga menjaga jarak ya kan. Menggunakan masker dan mencuci tangan. Dan menghindari kerumunan gitu ya. Tingkatkan imun tubuh dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan happy-happy aja ya. Kalau ada apa-apa tuh jangan pengen komentar jelek. Karena kalau kita komentar jelek nanti kita sendiri kesel gitu loh ya. Jadi yang enak-enak aja ya kan. Makan yang sehat gitu. Oke, yang berikutnya. Oh mau di-take ke videonya? Oke lah. Coba kita lihat ya. Kita, insya Allah itu hari halalnya kita. Hari yang paling saya tunggu-tunggu juga. Sudah dari tahun lalu. Insya Allah semoga tidak ada halangan. Semoga didoakan sama seluruh masyarakat Indonesia. Semoga ini menjadi bukti kita kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kita benar-benar serius. Kita benar-benar mau menjalankan salah satu ibadahnya. Tanggal 21 Maret akan menjadi tanggal yang bahagia untuk kita. Please banget semoga tidak ada gangguan. Please banget ya. Mudah-mudahan gak ada gangguan. Mudah-mudahan lancar lah ya. Oke, baik. Yang berikutnya ini ada berita lagi dari beberapa artis yang kemarin di tahun 2020 itu terkena kasus narkoba. Begitu ya. Ada Catherine Wilson, ada Lucinta Luna. Update-nya ternyata Catherine Wilson udah posting dia sudah selesai menjalani masa hukuman. Catherine Wilson bebas, ngaku, kapok, nyambu katanya. Ada postingannya, postingan Catherine Wilson coba kita lihat di Instagramnya. Lihat dong, lihat. Mana? Ada postingannya Catherine Wilson yang di sosial medianya gak ada. Kok gak ada di aku? Ada loh. Nih ya aku bacain ya. Soalnya dari wajahnya Catherine Wilson itu kemudian banyak komentar netizen gitu. Selain Catherine Wilson juga Lucinta Luna katanya juga menjalani asimilasi ya. Dia asimilasi udah dari tanggal kapan itu dia asimilasi mandiri. Dan rencananya kabarnya dia akan bebas murni itu masih nanti bulan Agustus 2021. Oke. Baik, gak ada komentar netizen nih? Yaudah kalau gak ada. Kita menuju ke bintang tabu kita yang pertama. Ya ini adalah pasangan pengantin baru dan pasangan pengantin yang lama. Ya. Dan ini nikahnya itu minggu lalu ya. Kita lihat profil keluarga Rateliu berikut ini. Keisha Rateliu, artis berusia 24 tahun ini resmi menikah dengan Adi Permana, penyanyi berusia 24 tahun pada 7 Februari 2021, tepat di hari ulang tahun Sang Papa dan disiarkan langsung di channel Youtube Keisha Adi, sekaligus merilis single Adi berjudul Meminangmu yang diciptakan khusus oleh Adi untuk Keisha. Salah satu momen mengharukan pernikahan adalah ketika Keisha dan Adi sungkeman kepada tantenya Mona Rateliu, artis berusia 39 tahun yang menikah dengan Indra Brasko, artis berusia 46 tahun pada September 2002, namun sempat tidak mendapat restu lantaran Mona terlalu muda dan Indra belum bekerja. Mona yang memposting sejumlah foto pernikahan keponakannya ini menangis dan menyebut Keisha adalah anaknya yang lahir dari hati. Seperti apa sosok Keisha dan Adi di mata Mona dan Indra? Dan benarkah Mona dan Indra juga mengizinkan anak surungnya Mimas Yelva menikah muda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Sipi. Yeay, ini sudah ada ini ponakan ya, ini tante sama omnya yang kemarin mantu ya. Mantu ya, ya Allah. Emang lebih deg-degan? Eh deg-degan banget emang daripada pengantinnya katanya? Patah hati rasanya. Patah hati, kok bisa patah hati? Ini nih terutama di drama banget. Gak tau kamu gak ngapar, dia mah hahi, tapi kamu diem-diam nangis juga. Ya deg-degan. Pasti pas sungkep begitu nangis, ya belah. Itu surprise soalnya, kita gak tau. Karena kan Keisha sungkepnya sama mama papa, umma opa, nenek kakeknya Adi. Tiba-tiba mereka diarahin untuk datang ke kita, kita gak tau. Makanya lagi sedih ngeliat mereka sungkeman, tiba-tiba ke kita jadi wablar. Kenapa diarahin ke mereka? Ya, karena ya Bunda sama Yanda salah satu yang bantuin kita juga di pernikahan. Udah kita anggap orang tua juga. Terus, emang dari kecil kan aku sama-sama Yanda Bunda, terutama Bunda. Jadi ya, sungkeman itu kan berarti kita menghormati mereka sebagai orang tua. Padahal masih muda ya. Ya bingung orang tuanya yang anggap. Jadi yang ter singgung yang ini loh. Iya, padahal masih muda. Udah disungkemin katanya. Coba kita lihat sih, seperti apa sih suasana pernikahan mereka berikut ini. Saya terima nikah dan kawinnya Sarah Seveka Kesha binti Fernando Efratuliu dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kepada mama, maaf, izinkan Kesha, izinkan Adi untuk bersimpuh pada hari ini. Meminta maaf, mohon ridho mama. Nampak begitu banyak cinta, yaitu besar kasih sayang untuk Kesha dan tentunya untuk Adi pada hari ini. Kepada hari ini, ini waktu dan sama papa. Nyanyi kamu ya? Aku nyanyi ya. Tapi gak bisa nyanyi. Tapi iya, baru baik awal udah... Aduh, aku langsung nangis. Karena lagunya juga relate sih. Merry or not. Merry or not. Nyanyi dong, nyanyi dong. Kita pengen denger nyanyi ya. Bisa gak? Merry your daughter. Aduh, aku jika-jika rinding. Digi ya, mas? Mau nyanyi begitu ya. Can marry your daughter, make her my wife. Want her to be the only girl that I love for the rest of my life. Give her the best me till the day that I die. I'm gonna marry your princess, make her my queen. She'll be the most beautiful brand I've ever seen. Can't wait to smile when she walks down there. In the arms of her father. Aduh, nangis lagi. . Kami nangis lagi. Aduh. Aduh. Itu, tapi, itu, itu. Recana yang sempurna banget gitu ya. Dia bisa nyanyi. Ya, nyanyiin itu sendiri gitu. Aduh, itu, itulah enaknya. Maksudnya plusnya menikah. Pandemi, terus yang dateng juga cuma keluarga dan temen-temen terdekat. Tentunya, itu serai deh tuh acara mau diapain ya. jadi seru banget sih memang seru banget, walaupun dia atas gitu tetep wah makin blur gitu ya terus abis gitu ya memang seru ya rame kamu juga sempat posting ya karena kalau ini banyak adatnya dulu kalau datang kakak Wina seru ngeliatin ketawa-ketawa ini hari yang ngalamin sendiri gitu yang banyak macam-macam itu ya seru ternyata tapi yang berkesan itu kan kak iya justru adatnya seru gitu dan kalian masih produktif ya nge-vlog apa segala macam masih bikin lagu ya pak ya astaga luar biasa jadi gimana dua-duanya entertain maksudnya dua-duanya seneng berkarya gak pusing tuh karena kita kuliahnya sama kuliahnya memang entertainment iya lama-lama jadi PH bukan pernikahan saingan dong ya cuma herannya kenapa waktu pernikahannya mereka Adi nyanyi aku waktu itu mau nyanyi gak boleh aduh kenapa kenapa nyanyi gak boleh mau nyanyi mau coba coba ya coba ya langsung ratingnya unblock jangan-jangan-jangan ini udah cukup bagus nih ratingnya udah cukup bagus coba kita lihat pusingan Mona Mona soal pernikahan ada pusingannya dari Mona coba kita bacakan bunyinya adalah kemarin setelah cukup sama mama papa Keisha dan Adi tiba-tiba nyamperin bunda yang anda ikut sungkep kaget banget nyesek katanya ikutan karena saya jadi orang tua yang melepas anak yang menikah hanya bisa doa yang kencang semoga mereka bisa jadi pasangan yang terus saling belajar dan sanggup melihat segala situasi sebagai berkah ini 20 ya kamu nikahnya ya iya setelah ditunggu ya baru tau rasanya begitu orang tua ditinggal anak nikah muda-muda ya Allah oh ya bersiapan lah ya kamu nikah berdua-dua ya dua-dua sama-sama muda ya terus kan kamu bersebut bilang kalau Keisha mau nikah muda ya gak apa-apa juga gak apa-apa sih sebenarnya Mima gitu kalau Miss Asal Asal memang ready ya memang anak kalau aku lihat Keisha siap kok memang gitu anaknya dewasa deh nasihatnya apa waktu itu sama Keisha sebelum mereka nikah banyak ya Kak banyak gak berhenti-berhenti setiap ketemu mereka kan sering banget ke rumah gitu ngobrol gitu kita ketemuan selalu itu tapi yang selalu diulang-ulang sih memang mesti inget kalau pasangannya tuh bukan makhluk yang sempurna gitu jadi cintai berikut dengan kekurangannya jangan cuma kelebihan satu package bukan ketengan kelebihannya aja kan kekurangan juga dia terima ya apa kalau mau sama itu kalau selalu bilang sama Adi sama Keisha itu bahwa sebuah pernikahan itu harus terus dirawat dan dipertahankan karena gak bisa dibiarkan aja gitu kalian pengen hubungan seperti apa dan aku selalu bilang menunjukkan ke mereka bahwa surga dunia itu ada dan kalian sendiri yang bisa menciptakan gitu kayak mereka ya selalu tetap mesra ya gimana kalau bisa dibikinin teh? gimana? bikinin teh? dikasih nama tehnya teh cinta teh cinta jadi semuanya udah nama-namanya oh gitu semuanya nama-namanya oke ini ada lagi nih yang menjadi perhatian dari Tizen pada saat Keisha nikah kemarin dan tetap bertanya ini Keisha anaknya siapa? si anaknya ponak gitu selalu pertanyaannya anak Keisha apa sih dia tuh sebenarnya banyak banget yang tanyakan tapi sebenarnya aku tuh berat hati bilang Keisha kan kadang-kadang apalagi kalau lagi makan gitu mbak ini anaknya terus aku mau bilang bukan kan kesian ya karena kita tuh hubungannya udah kayak emang kayak ibu dan anak gitu terus aku sama anak-anakku terus dia dibilang bukan-bukan anak kan gimana sih gitu ya jadi aku selalu berat hati sih bilang Keisha sebagai ponakan cuma ya yaudah masih dijelasin apa-apa dia dibilang anak iya anak iya iya muda kan seneng gitu oh ada juga yang bilang gini ih mbak udah mantu masih aja punya bayi gitu kenapa ini salah gini harusnya dia udah bertanggung jawab kan nih sobat kepo di foto-foto ke-7 ada foto Keisha bersama mama-papa adiknya kayaknya banyak penasaran sama mama-papa Keisha yang malu-malu dan jarang tampil ya karena mama-papanya bukan akhir mamanya gak punya Instagram oh gitu gak boleh sama anaknya serius jangan main Instagram nanti banyak baper kayak kamu ya iya makanya gak nongol dulu kan nongol baper oke ada kartu-kartu di buat nanya-nanya siapa dulu ini suruh eh pengantin baru dulu deh silahkan Andi ambil satu kartu ambil satu kartu ini keren loh ini kartu edisi limited edition limited baca-baca buat siapa pertanyaan Adi buat bunda dan Yanda kalau aku berbuat kesalahan fatal dan nyakitin hati Keisha apa yang akan kalau udah gini dulu aduh terlalu enteng ini waduh gimana tuh aduh aku gak tahu aku gak tahu aku gak tahu gak tahu diapain karena kan semua ya patah hati sih pasti tapi kan semua memang mereka yang menjalanin kan melihat kondisi bagaimana merekanya juga ya kita gak berhak untuk ikut campur sebenarnya iya betul di doain aja dari doain aja kalau mereka minta bantuan nih kita baru tapi kan seandainya ya seandainya seandainya kalau gue bilang kayaknya gak ada kayu ya gak ada gak ada di bawah oke Keisha Keisha bunda dan Yanda Mima kan sekarang udah punya pacar kenapa sih Yanda sama bunda gak bolehin dan terpuka banget tentang hubungan pacaran padahal Mima masih 17 tahun apa Mima buah nikamuda juga gak boleh ini gak boleh gimana sih gimana sih udah 17 lah ini bunda aja dulu pacaran ditungguin nama Yanda itu dari umur 15 dia nipu ternyata akunya umur 20 ternyata 15 kamu waduh kita akan pasang berkejalan kemarin tetap deh Rupi ayy 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 ayy